Bapak Presiden, baru saja menyelesaikan rangkaian pertemuan dengan Presiden Sri Lanka, baik pertemuan dalam bentuk empat mata atau tet-a-tet dan pertemuan pleno yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Sri Lanka dan para anggota kabinet dari Sri Lanka. Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Sri Lanka merupakan kunjungan yang sangat bersejarah karena pertama ini adalah kunjungan Presiden Indonesia pertama setelah 39 tahun dan tahun ini kita juga memperingati 65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Sri Lanka. Di dalam pertemuan bilateral tadi kita melihat bahwa keterkaitan antara Indonesia dan Sri Lanka sudah cukup lama dari zaman sejarah awal Indonesia, bahkan dari sejak Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan sampai pembentukan konferensi Asia Afrika sampai sekarang, hubungan kita dengan Sri Lanka sudah tertaut satu sama lain. Oleh karena itu, kedua kepala negara sepakat bahwa aset yang dimiliki oleh kedua negara sudah sangat cukup, sudah banyak dan juga kokoh, sehingga tinggal bagaimana kita mengisi hubungan diplomatik ini dengan kerjasama yang konkret. Nah, kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Sri Lanka kali ini fokus kerjasamanya adalah kerjasama di bidang ekonomi, khususnya di bidang perdagangan. Kedua belah pihak tadi, kedua Presiden membahas mengenai pentingnya bagi Indonesia dan Sri Lanka untuk mulai membahas free trade agreement antara Indonesia dengan Sri Lanka. Kedua Presiden juga sepakat akan membentuk pokja, kelompok kerja untuk perdagangan dan investasi yang akan mensupervisi pelaksanaan kerjasama perdagangan dan investasi dan sekaligus menyelesaikan jika terdapat masalah yang terkait dengan perdagangan dan investasi. Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan beberapa usul. Misalnya, kerjasama di bidang perkereta apian. PT. INKA sudah beberapa kali melakukan pertemuan teknis dengan kontrapartnya di Sri Lanka dan mudah-mudahan dengan kunjungan Presiden ini akan ada tindak lanjut yang konkret ekspor dari gerbong, baik gerbong penumpang maupun gerbong barang dari PT. INKA. Kemudian yang kedua adalah Presiden juga menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka. Kita lihat Sri Lanka saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dan BUMN Indonesia sudah melakukan kontak dengan beberapa mitranya di sini dan menunjukkan ketertarikannya. Oleh karena itu, Presiden mendorong agar BUMN Indonesia juga diberikan peran berpartisipasi di dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka. Nah, dengan kerjasama yang semakin banyak ini, maka diperlukan juga ada wadah konsultasi yang sifatnya reguler. Oleh karena itu, kedua kepala negara juga sepakat akan dibentuk joint consultative meeting secara reguler yang akan diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Jadi yang pertama tadi adalah kerjasama ekonomi. Kemudian isu kedua yang dibahas adalah mengenai masalah capacity building. Sejauh ini Indonesia sudah memberikan beberapa capacity building kepada Sri Lanka. Nah, di dalam pertemuan tadi, beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Sri Lanka adalah antara lain mengharapkan agar jumlah siswa Lemhanas dari Sri Lanka dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia sudah merespons bahwa akan menyampaikan hal ini ke Gubernur Lemhanas dan Presiden setuju bahwa jumlah siswa dari Sri Lanka untuk Lemhanas akan ditingkatkan. Yang kedua, ada permintaan dari Sri Lanka untuk pemberdayaan guru, kemudian tourist officers. Jadi para pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang turism ini juga ingin dikerjasamakan dalam bentuk capacity building dan juga peningkatan kerjasama di dalam bidang pendidikan. Dan Presiden juga merespons secara positif permintaan-permintaan tersebut. Isu yang ketiga adalah mengenai masalah regional arsitektur. Indonesia dan Sri Lanka adalah dua negara anggota IORA. Oleh karena itu, Presiden mengajak Sri Lanka untuk aktif memajukan kerjasama di dalam konteks IORA. Tadi Perdana Menteri Sri Lanka menyampaikan pentingnya memajukan kerjasama di bidang blue economy yang kalau kita lihat di dalam Jakarta Declaration dan Plan of Action, maka kerjasama blue economy sudah ada, sehingga tinggal kita mengimplementasikan. Kemudian di dalam regional arsitektur, kedua negara sepakat bahwa konsep arsitektur kawasan yang ingin dikembangkan di Indo-Pasifik seharusnya bersifat transparan, terbuka, inklusif, dan juga didasarkan pada spirit kerjasama, spirit of cooperation, sehingga dapat diwujudkan sebuah kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera. Setelah pertemuan, kedua Presiden juga menyaksikan penandatanganan tiga kerjasama, yaitu kerjasama di bidang pendidikan tinggi, kemudian kerjasama di bidang search and rescue, SAR, dan yang ketiga adalah kerjasama penanggulangan narkotika. Besok pagi Presiden akan berjumpa dengan Perdana Menteri, dan saya yakin dalam pertemuan dengan Perdana Menteri akan ditindakan juti beberapa pembicaraan yang dilakukan pada hari ini dengan Presiden Sri Lanka. Dengan pemimpin oposisi, intinya adalah pemimpin oposisi meminta agar Indonesia bekerja aktif memajukan kerjasama di bidang ekonomi. Jadi sangat sesuai dengan misi yang sedang dilakukan oleh Presiden dalam kunjungannya ke Sri Lanka. Karena memang di masa yang lalu, karena adanya konflik di Sri Lanka, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak secepat yang diharapkan. Tetapi dengan sudah selesainya masalah, maka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di Sri Lanka lebih dari 4 persen. Oleh karena itu, prioritas pemerintah Sri Lanka saat ini adalah untuk pembangunan ekonomi, dan Ketua Oposisi mengharapkan agar Indonesia berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi Sri Lanka. Dan ini tentunya sangat disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, sore tadi juga dilakukan pertemuan bisnis. Jadi ada 15 pengusaha dari Indonesia yang bertemu dengan kurang lebih 50 pengusaha dari Sri Lanka, melakukan pertemuan dan juga dilanjutkan dengan one-on-one. Pengusaha Indonesia juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Sri Lanka. Tadi saya sempat bicara dengan Perdana Menteri Sri Lanka. Dan Presiden dan Perdana Menteri sangat mengapresiasi bahwa dalam kunjungan Presiden disertai juga oleh delegasi bisnis.